Intro Beginilah kondisi jembatan usai tergerus debit air yang terus meningkat sejak kemarin. Jembatan penghubung antar dusun yang berada di desa Kain kecamatan Bandar Kedung Mulyo Jombang ini putus. Bagian sisi jembatan masuk ke sungai dan sudah tidak dilewati baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sebelumnya kondisi jembatan ini terlihat kokoh, tak ada tanda-tanda jika akan putus. Putusnya jembatan ini diduga akibat sejak seminggu terakhir aliran sungai Konto ini meningkat. Dampaknya fondasi jembatan tergerus air secara terus menerus. Selain mengakibatkan jembatan putus tanggul di sekeliling jembatan juga ikut-ikut tergerus. Yanto salah satu warga mengatakan jembatan ini digunakan warga sebagai jalur alternatif untuk menuju perkampungan yang terpisah aliran sungai. Baik dari dusun Bodeh ke dusun Tegel Sari ataupun sebaliknya. Pasca terputus ini warga harus berputar balik arah hingga 2 km untuk bisa mengunjungi dua dusun tersebut. Di malam, airnya naik. Nah itu sejak kapan naiknya air itu? Sekitar satu mingguan. Satu mingguan. Normal mas. Nggak ada apa-apa. Ini memang jalur warga alternatif atau gimana pak? Lebih banyak warga yang gunakan jembatan ini mas. Kembali, biasanya mobil kan gak sakit. Terus kondisi jembatan saat ini putus warga harus lewat mana pak? Diputar jembatan yang barat itu pak. Jauhnya berapa kilo kalau ke sana pak? Sekitar 2 kilo. Selain itu, warga berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar tidak sampai mengancam keselamatan warga. Apalagi kondisi tanggul saat ini juga tergerus akibat debit air yang terus meningkat. Dari Jombang, Seyfo Malimin melaporkan. Terima kasih.